Hai aduh guys teman-teman ngomong 3d malah kalen orang rekod ke masalah ya lali aku eh pegel-pegel jadi ceritanya hari ini tuh mandi kok malah airnya tuh mampet jadi alhasil naik turun naik turun ke atas ke bawah benerin air dulu padahal sekadul hari ini tuh mau apa yuk ya aku main kerangkas bitung eh tempat temen tempat temen kita ya pengen dihati-hati aja sih kalau untuk besok hari minggu enggak tahu nih cuman orang kalau main disuruh nginep eh gimana ya walaupun nginep tuh nggak enak enak numpang nginep tuh Aduh DNA sama yang punya rumah di teman-teman yang tak kasih tahu nih murah batunya teman-teman tuh kelihatan kan tuh orangnya lagi hitung burung weh seneng loh tuh hebat tuh tapi burungnya masih ngukul temen-temen tapi burungnya masih ngukul kalau masternya banyak dia masternya banyak udah kenari ada labet macam-macam lah pokoknya cuaca hari ini tinggi langsung di tangsel mendung bisa duk disini dululah santai disini nah untuk teman-teman yang apa jeneng-jeneng wah jadi ada temen-temen nih sebagian temen-temen yang mungkin memakai rawatan pekerja ya ataupun rawatan mandi jemur ya cuman burungnya ini udah on ini yang memang agak-agak sulit ya agak sulit pemahamannya atau memang nontonnya nggak secara full juga aku nggak paham nggak ngerti yang jelas sebelumnya itu sudah saya sampaikan cuman memang yang dirawatan mandi jemur ya temen-temen yang dirawatan mandi jemur itu udah sering tak sampaikan biar nggak burung nggak mudah on terus penyebabnya apa apakah perlu diulangi kembali di konten kita kali ini jadi begini wislah tak ulangi menewe ya temen-temen jadi biar nggak tusing nggak bingung jadi kita bahas dulu yang rawatan mandi jemur jadi seperti ini temen-temen kalau rawatan mandi jemur kok gajuanmu itu itu mudah on ya satu yang pertama saya pernah mengatakan ketika kita merawat burung dengan rawatan mandi jemur itu diawali itu memang kan ada kontenku yang menyarankan jangkrik full itu memang untuk ekstra dalam artian ekstra ini ngejar birahinya sekolah naiklah kemahnya seperti itu karena burung tanpa biada birahi nggak akan bunyi ini temen-temen yang pertama terus memang aku pernah menjeluncurkan juga ataupun bikin konten tentang jangkrik tiga tiga di baru-baru ini ya yang awal-awal kan memang loss jadi seperti ini burung yang memakai rawatan mandi jemur cenderung mudah on itu ketika dia itu mulai dirombakan dilombakan ya kan jangkriknya full tapi dengan rawatan mandi jemur itu memang lebih aman lebih praktis cuman kebanyakan memang dia membawakan lagu itu ngeroll ngeroll temen-temen tapi cenderung kalau yang rawatan mandi jemur dengan batasan jangkrik tiga tiga ataupun tiga empat pagi sore dan pemberiannya itu memang setelah di jemur jadi keluar yang biasanya jangkrik luas itu kan keluar kasih jangkrik kenyang mandikan jemur itu merangsang burung agar lebih agresif lebih sensitif itu seperti itu ya jadi seperti itu nah nanti dia gak cor gak cor gak cor gak cor walaupun ngukluk itu yang pertama nah untuk bongkar materinya gimana jadi pagi diberikan jangkrik ya terus mandikan setelah mandi itu di jemur itu bisa setelah jemur kasih roto nanti dia cepet bongkar materi ataupun dia non mandi ya non mandi hanya pagi diberikan roto lalu di jemur jadi pemberian rotonya itu sebelum di jemur itu juga bisa karena banyak sekali temen-temen yang istilahnya cara untuk menggacorkan burung agar burung itu cepat bongkar materi itu banyak sekali caranya cuman kan memang ya saya ibarat kalah Bapak mau ke Jakarta ya Bapak dari Jawa mungkin Jawa Tengah ya kayak mungkin bisa dibilang ya Semarang mungkin ya ada sebagian teman-teman kita yang menyarankan lewat jalur selatan yang penuh adrenalin belak-belok ya kan ada sebagian orang yang menyarankan lewat pantur aja yang lurus kan seperti itu aja temen-temen jadi banyak tata cara dalam merawat burung dengan tujuan sama tapi jalannya itu berbeda seperti itu jadi nggak usah bingung ataupun enggak usah gagal pahal semua itu tergantung kebutuhan temen-temen kalau temen-temen suka yang istilahnya menantang menarik ya kan ya pakai yang jalur selatan kalau saya memang sendrum orangnya tipikal yang seneng hal-hal yang menantang ya bukan menantang orang bukan maksudnya itu apa yuk menantang itu kan kita akan belak-belok ya kan sambil melihat-lihat dia akan mempelajari-pelajari lah pengalaman lah ini seperti itu tapi kalau yang memang enggak pengen yang lempeng-lempeng aja kan lewat pantura yang lurus-lurus aja karena saya di jalan berkelok-kelok itu seperti nanti ketimbun ada masalah kayak gembu kayak melet saya itu pengen belajar teman-teman belajar seperti itu jadi pengen belajar supaya bisa jadi enggak enggak cuma baku kita itu merawat burung dari apa namanya dari bahan sampai kejadi mulus tanpa ada hambatan saya enggak punya seperti itu karena saya pengen itu gimana caranya memperbaiki mengatasi permasalahan seperti itu walaupun hidup saya penuh masalah ya hahaha Aduh Ambilah ya itu namanya orang nanti pikirnya beda-beda yang penting teman-teman ini ya sesuaikan lah sesuaikan saja seperti itu oke balik ke poin tokonya burung yang sensitif ataupun agresif ataupun muda on cenderung dengan rawatan mandi jemur yaitu dengan pemberian ekstra puding full pagi sore sekenyangnya jangkrik itu mudah banget orang ada yang satu burung dengan rawatan mandi jemur sama-sama dengan jangkrik loss tapi pemberian jangkriknya setelah dijemur itu seperti apa efeknya kedepannya jadi seperti ini teman-teman untuk burung yang pemberian jangkriknya sebelum mandi ya sebelum mandi berarti belum dijemur itu mengejar dia agar kita itu tahu dia itu punya materi apa sih kan judulnya dia gacor nah seperti itu ya tapi kalau yang bedanya dengan yang pemberian jangkriknya itu setelah dijemur dia cenderung melihat sampai mana staminanya seperti itu alam gak kira-kira teman-teman jadi kayak kita kuasa kuat berapa lama makanya banyak teman-teman yang menggunakan rawatan mandi jemur dengan jangkrik di depan ataupun sebelum mandi dia cenderung burung itu hanya kuat mungkin dua sesi ya mentok tiga sesi tapi dengan kinerja yang berbeda karena apa Staminanya kan terpuras teman-teman habis contoh ya teman-teman ini belum sarapan dulu ya kan terus kerja keras di lapangan kira-kira siang ngelih nggak atau lapar nggak lemes beda dengan yang kita istilahnya pagi itu ya langsung kerja ada kan sebagian orang seperti itu dan nanti di siang makan nanti sorenya itu lebih ngisihkan tenaga kita sampai nanti sore mungkin jam-jam berlima ya kan lebih ngisi lebih daya tanya lebih baguslah tinggal persepsi seseorang itu berbeda-beda kan seperti itu makanya untuk burung lomba yang sudah dilombakan saya menyarankan pemberian jangkrik itu setelah penjemuran atau setelah aktivitas selesai kalau diberikan kenyang efeknya apa setelah dijemur dia cenderung gacor gacor ya gacor nah kalau ditakar efeknya apa teman-teman apa om seperti dia mungkin pertanyaan jadi kalau ditakar dia cenderung emosinya tinggi alhasil panas ya kan dia ngeriwi hariannya tapi kalau jangkriknya loss dia gacor kan seperti itu ya nanti timbulah apa namanya kayak iya itu tadi dia mudah on ya mudahin itu kenapa karena dia merasa dirinya itu sudah kuat tenaganya ada powernya ada jadi ketika kita bawa ke lapangan denger suara yang memang cenderung kasar ataupun mengagetkan dia cenderung langsung on tanpa disetut-setut karena di rumah itu udah diberikan jangkriknya tapi kalau bokasinya tiga maksimal empat ya jadi paginya tiga sorenya empat itu cenderung enggak enggak seperti itu istilahnya enggak enggak gacor kenceng lah suara tapi cenderung riwi nah untuk membantu mensuplai stamina nya agar agar stabil agar tetap terjaga agar ngisi ya dari jam mungkin kita bisa kata jam 1 sampai jam 5 sore itu dibantu dengan setelan kerotor dan melatokong itu tadi untuk settingan lapangan temen-temen jadi untuk di hari ha itu ya nggak usah ada yang modalnya di hari ha harianya itu mungkin apa namanya pagi jangkrik mandi jemur ya kan nanti di hari hanya pagi jangkrik mandi jemur jangkrik lagi itu tergantung kebutuhan kalau burung memang dirasa kendor ataupun stamina kurang bagus ataupun ngedrop itu bisa jadi double pagi siang sore semua itu tergantung kebutuhan dan kalau memang kita kan sebenarnya dari kita sendiri teman-teman kalau burungmu nanti mudah on ya mudah on maksudnya dibawah itu udah udah jam trok jam trok lah seperti itu kita ngatasinya gampang sebenarnya mudah ngatasinya jadi begitu kita balik dari yang jemur awalnya mandi ke jemur kita balik jemur dulu baru mandi mandi kasih jangkrik jadi jemur lagi itu lebih ngisi teman-teman nantinya dia lebih santai ataupun lebih kerdam emosinya jadi nggak mudah on itu dengan yang rawatan mandi jemur ya itu yang pertama yang kedua untuk yang rawatan pekerja rawatan pekerja kok burung saya mudah banget on jadi seperti ini teman-teman kalau rawatan pekerja itu cenderung dominan kita itu memberikan hanya jangkrik ya jangkrik itu mudah on on itu jambul jambul aja kita harapan kita jambul tanpa disetut tulang dongkong itu nggak bakalan dia mau bongkar materi terkecuali kalau memang dia itu kondisi tubuhnya itu istilahnya dia merasa powernya dapat terus stamina nya juga bagus pastidak walaupun disetut jangkrik tok tanpa ulat hongkong tamang krotoh dia tetap jangkrok tetap bongkar materi dengan catatan tempatnya panas jadi hari H dan hari harian dan hari itu sama turatan pekerja itu ya Nah kalau mudah on gimana Om Ryo mudah on seperti ini teman-teman jadi ketika kita pagi kasih jangkrik paginya itu jam-jam sembilan ke atas ya yang seperti tak bikin konten sebelumnya kasih jangkrik mandikan terus kasih uha ya kan penyangin uha nya atau pagi kasih jangkrik mandikan prodong lagi nanti sebelum berangkat full uha itu juga mudah on timbulnya mudah on teman-teman makanya kalau kerawatan pekerja itu sebenarnya dadaan aja ya dalam artian dadaan itu seperti ini ah aku berangkat itu mungkin jam 11 ya always di setengah 11 ya keluarnya setengah 11 kalau berangkat jam 11 keluarnya setengah 11 pastikan dan kalian itu selesai aktivitas merawat burung itu selesai aja contoh berangkat jam 11 setengah 11 keluarkan kasih jangkrik kenyang masukkan keramba mandikan bersihkan kandang masukkan lagi langsung setut uha dari rumah ya bawa kelapan udah nggak usah disetut-setut lagi nah kok masih mudah onom berarti keluarkan kasih jangkrik kenyang mandikan krodong kuis nanti ngasih wanya di lapang kan cuma timing waktu toh waktu doang temen-temen ya waktu doang sebenarnya tinggal teman-temen ada yang akan ada yang mungkin ya yang ketika dibawa kelapan gue dalam prodong tunda nembak-nembak ya Paul kita tuh langsung galau gelisah ya kan Wah Manu kuih muni nih us nembak-nembak wis istimewa dalam prodong ceritanya gila di gua tanpa lempung lempung dalam hari kalau rawatan pekerja pasti biasanya masih bunyi walaupun duit 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 gitu ya tapi kalau ya rawatan madi jemur begitu guantang ya jaga grip dicantel-cantel ya kan langsung pelepas hilang semua jambulnya langsung kencang lehernya banyak lama-lama langsung seperti ini karena ada yang seperti itu sebenarnya tim timing pemberian jangkrik saja untuk rawatan jemur itu enggak usah dirubah-rubah ya kete terkejuali dia trobel contoh trobelnya itu aku rawatan mandi jemur sekarang gembung melet itu perlu dirubah jemur kok nggak usah mandi yang rubahnya itu jemur kok nggak usah pernah mandi yang rubahnya seperti itu jemurnya sebelum jemur dijemur kasih kluton dulu itu lebih cerdas nantinya teman-teman kalau makanya sebagian orang yang bener-bener mungkin dalam artian diri dia itu merasa lihat merasa paham dia seneng yang nyari bahan yang gembung melet karena udah nggak pusing nggak nggak usah butuh waktu lama sebenarnya mau dilombakan kamu bisa dilombakan seperti itu tinggal pinter-pinter kita mensiasati ya kan kapan sih pemberian extra fooding ketika di hari ha seperti itu ataupun kapan sih pemberian extra fooding ketika mau lomba cucak hijau kan seperti itu aja berkonten kutu udah ada cuman temen-temen memang ya ada yang baru ada yang sudah mengikuti lama seperti itu jadi ya memang nggak bisa disalahkan orang lama pun kadang suka bingung karena ada pertanyaan dari orang baru Wah Om Rio kemarin sebelumnya itu konten lama jauhnya seperti ini kok ada yang bertanya jauhnya seperti ini dia jadi galau itulah contoh-contoh orang yang nggak punya pendirian ataupun komitmen Kenapa saya mengatakan seperti itu kalau burungmu trouble baru kamu boleh bimbang lah burung masih jalan ke lapangan masih sering prestasi ya ada yang bertanya seperti itu orang baru bertanya seperti itu dan saya jawabannya berbeda kalian yang udah prestasi ini enggak perlu galau wis ikutin yang udah ada yang sebelumnya nggak usah ngikutin belum udah jalan lapangan malah ngikutin rawatan baru nanti giliran nggak jalan gudrek sendiri mumat sendiri stres sendiri ya ya kan itu efek kenapa itulah kita ya aku sih nggak namanya eh apa ya mengklaim bahwa nggak punya pendirian nggak ya dalam artian gini yang penting teman-teman nggak usah baper kita intropleksi sendiri ya bener atau enggak yang saya katakan seperti itu kalau memang bener ya silahkan dirubah dirimu sendiri kalau memang nggak bener ya usah dipikirin disekip kayak gitu aja yang penting kita tetap silaturami namanya kita itu kan hidup itu selalu berdampingan selalu berusaha memberi masukan mau dipakai mau tidak ya penting niat kita baik ya belajar ikhlas seperti itu kalau ikhlas dan baik itu beda ya beda kalau baik baik contoh saya contoh siap bertanya kepada saya kalau enggak saya menyarankan siap seperti ini wah nggak diterima ya wislah aku males nyarani lagi itu yang namanya baik kalau ikhlas aku ngasih saran nggak diterima dia nanya lagi tak kasih saran lagi nggak dipakai lagi ya tak kasih saran lagi nanya lagi tak kasih saran lagi itulah yang namanya ikhlas kalau namanya orang baik itu cuma sekali tapi kalau ikhlas itu bebas yang penting nggak bisa baper seperti itu bedakan sesuatu yang memang merupakan teman-temannya positif dan negatif kita itu harus pinter-pinter seperti itu temen-temen yang jelas wajib ikhlas wajib sabar salah kalau memang aja ada rezeki ada jalannya mungkin ya dari konten-konten seperti ini ya kan teman-teman jadi termotivasi walaupun bukan di dunia burung tok seperti itu tetap semangat ya jangan lupa ngopi biar tenang kalau penceritakan beban itu nggak bisa diceritakan yang ini kita jalani ya wes gitu aja lah ikutin alurnya daripada dengan mumet pusing ya oke sementara gitu dulu aku tak atur dulu temen-temen ini rasanya rapet rapet banget aku tadi naik kelonteng tak kira itu mesin bikin air itu modern ataupun bongkong nggak luar airnya jebulnya mampet ini wajibnya Aduh wes tangganya itu ogre-ogre aduh aku terancam terancam ceblok oke sementara gitu dulu temen-temen masukkan dari saya semoga bermanfaat pastinya ya jangan lupa kritik dan saran ditunggu terima kasih banyak yang udah support terus semoga berkah bersemangat tetap ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih